Ada waktunya juga FMD mau nge-upload video Mesti ke KFC buat nyari Wifi, event retro itu selalu Keluar sebulan atau Dua bulan sebelum masuk season Baru, itu selalu Pengalaman dari saya ini ya Nggak semua kartu cocok dengan semua orang Ya jadi nikmatin aja Enjoy gamenya, dan yang kedua Itu adalah game ini bisa dinikmatin Secara gratis Halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Mel Casey dan Ini adalah konten pertama gue Di Casey Corner temen-temen Podcast ala-ala Sederhana di discord dan sekarang Gue nggak sendiri, ini bintang tamu Pertama gue yaitu ada Mang Iki FMD, halo bang Halo halo Bang Mail, gimana Makasih banyak sebelumnya Mang Iki udah mau jadi Bintang tamu di Casey Corner Walaupun ya Kurang lah Harusnya makasih Saya atau Mang Soalnya kan bisa diundang Ibaratnya Bincangannya kan aku tuh Pengen undang semuanya nih Aku pengen undang semuanya Salah satu alasan Kenapa Mang Iki Yang pertama diundang Menurut aku pribadi nih ya FMD tuh punya Apa ya Kayak punya Personal branding Yang gue kalau ngeliat Konten FMD tuh elegan Sumpah Dari mulai editingnya Gitu kan Desain-desain grafisnya Sumpah Gokil Gokil Dan Gua rasa mungkin Semua Konten Ketor FMD Atau bahkan Para player FMD Setuju sama gue Kayaknya Karena keren banget Amin Ngebungkusnya tuh Menurut gue keren sih Oke Bang FMD Bang Iki Ini Bang Iki Sebenernya Kalau kalian gak tau Nama asli Bang Iki Bang Iki Nama asli tuh siapa sih Bang Aku tau aja Iki Bang Iki Rizky 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 Oke dan FMD tuh bukan Nama asli Bang Rizky kan Betul Bukan Jadi FMD itu Sebenernya Kepanjangan Kepanjangan Dari Awalnya nih ya Awalnya itu FMD itu Namanya tuh Adalah Viva Mobile Division Waktu sebelum Jauh-jauh Sebelum itu Waktu pertama kali Kebuat itu Namanya Viva Mobile Division Tapi baru channelnya Sebulan dibuat Kayaknya Karena kan Kalau misalkan Saya tuh kan Berangkat Dari Suka sama bola Bukan suka sama gamenya Awalnya Jadi Ngeliat Ngeliat Apa namanya Yang bisa dibahas banyak Kenapa cuman Viva doang Yang dimasukin Gitu loh Jadi Kenapa gak sekalian Global aja Jadi Akhirnya dari situ Baru sebulan jalan nih Channelnya baru sebulan jalan Si Viva Mobile Division ini Akhirnya diputusin Buat ganti nama Jadi Football Mobile Division Jadi bisa Apa namanya Kayak ngebahas Game apapun itu Atau bahkan Football real life Sekalipun gitu loh Jadi Akhirnya ya itu terbentuk Namanya Football Mobile Division Dan akhirnya disingkat jadi FMD Itu sih Oh oke Jadi Biar lebih Bener Biar lebih universal ya Jadi Mau entah itu Main game Game bola Manapun Sampai Bahkan tadi Mang Ike juga bilangnya Sampai Bola diri live Live football Nah berarti Asalnya Viva Asalnya Viva Diganti jadi football Itu terdirinya kapan? Tahun berapa? Sorry FMD Angkatan COVID Berarti ya Iya Angkatan COVID Apa Gabut Akhirnya buatlah Suatu konten Tentang Game bola Berarti awalnya kan Base nya game bola Viva Betul Dan sekarang 2024 Berarti udah 4 tahun nih FMD berjalan Gokil banget gak sih Nah Maikin nih Setelah Itu kan Awal terbentuknya FMD Sendiri atau Gimana? Sendiri Jadi Awal bikin Itu sendiri Cuman Iya kan Sempet ada partner Waktu itu Bikinnya sendiri Cuman waktu itu Sempet ada partner Berdua Namanya itu Fadil Oke Dan dia itu juga Partner For your information aja ya Dia itu adalah partner Main Kan Kan saya kan main Badminton nih Nah dia itu Partner double Partner double Gitu loh Oke oke Nah ini Nanti kita bahas ya Tertarik buat Nanti kita bahas Soal Background dari Mang Iki sendiri Ya Ternyata Mang Iki adalah Atlet badminton Guys Gue juga kaget Cuman Oke Awalnya sendiri Terus partneran Sekarang sendiri lagi Sekarang sendiri kan Karena ya Si Fadilnya Udah punya kesibukan Jadi ibaratnya beda Udah beda Ada kesibukan lain lah Ibaratnya Yang gak bisa Barengan Oke tapi masih berteman kan Masih dong Masih Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalau kemarin Sempet lihat di content FMD Ada Orang lain itu Fadil-Fadil itu yang itu Iya betul Itu Itu orangnya Jadi Ibaratnya Player-player Viva pun Jaman dulu Ya karena kan Waktu itu Mulainya berdua Jadi ya Banyak Sedikit Banyak Apa namanya Subscriber FMD Pada tahu Pada kangen juga Ibaratnya Kalau misalkan Bawa kontennya berdua Gitu loh Wih Gokil Itu bakal jadi Sejarah FMD ya Sampai kapanpun Mungkin Mang Iki Gak akan lupain orang itu ya Iya betul Oke Iya manusia yang tidak Yang Belum tentu akan kembali lagi Padahal ditanya-tanya terus gitu loh Kapan balik lagi konten berdua Kapan balik lagi konten berdua Kayak gitu lah Pasti Viewer selama Bakal kangen juga ya Nah oke 2020 Ngebuat FMD Kan banyak banget nih Mang Iki ya Banyak banget Mungkin ada beberapa game lah Game bola ya Game bola pada tahun 2020 tuh Kenapa milihnya Viva atau sekarang yang jadi Rebranding menjadi FC Mobile Kenapa Kenapa Viva Alasan pertama Itu yang pasti sih Kayaknya Karena kan Kalau saya tuh lebih suka Real Sama nih ya Suka sama real Real life-nya Ya kan Sedangkan game kompetitor-kompetitor lain Itu tidak memiliki lisensi Yang bikin mainin sebuah game itu Kerasa Autentik sama realnya itu Ibaratnya Jadi lebih berasa ketika mainin Viva Apalagi waktu Viva Masuk ke Apa namanya Mobile gaming kan Dia kan udah punya lisensi lengkap Dan lain-lain Walaupun awalnya juga Dibilang game burik Game 8-bit Dan lain-lain Waktu itu At the time ya At the time ya Game kaku At the time Waktu 2019-2020 Itu dibilang kayak gitu Ya tapi Lama-lama kan Pastikan sebuah game kan berkembang Ya bakal ada Sampai sekarang ini Betul Betul sih Betul dan Ya sih Emang kadang kita lebih suka Misalkan Contoh Tim misalkan Barcelona Ya namanya Barcelona Bukan tim Ya betul Lisensi Tim Biru-merah London white Misalkan London white Ya ya betul Lisensi Bener sih Bener sih Lebih kayak Ya Apa ya Ada sesuatu Authenticnya Authenticnya Betul Dan Selain dari itu Mungkin Ada gak Mikey yang ngebuat Mungkin Mikey sebelumnya Pernah main game lain Terus kayak ngeliat Nge-compare Oh ternyata lebih enak Viva ini mungkin Dari Gameplay kah Atau misalkan dari Event Kalau Kalau misalkan Kalau dari saya sendiri sih Sebenernya Selalu Punya opini Maksudnya selalu Statement Kalau misalkan Setiap game punya kekurangan Dan kelebihannya masing-masing Event saya Kalau misalkan Gue pun milih Viva Bukan berarti Viva itu udah sempurna Enggak Masih banyak Kurangnya gitu loh Tapi Kalau misalkan Dibilang kenapa pilih Kenapa lebih pilih Viva daripada yang lain Dan yang lain Selera sih Itu lebih kayak gitu Karena kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Kita gak bisa maksa Kayak Misalkan Mangmail nih Suka sama game lain Misalkan Mangmail suka sama Good of War Gue suka sama Spiderman Gak bisa maksa Mangmail Ayo man Spiderman Spiderman kan lebih bagus Daripada Good of War Gak bisa Iya sih Ibaratnya kayak gitu Selera sih Kayak Ibaratnya game itu Kayak minyak wangi Sama-sama wangi Cuma selera kan Harumnya Nah itu dia Bener Bener kan Bener kan Oke itu Alasan Mang Iki Kenapa Memilih Akhirnya memilih Game Sekarang kita sebutnya FC Mobile Atau dulu Viva Dan menjadi content creator Nah Aku mau nanya nih Hal paling berkesan Menurut Mang Iki Selama menjadi Berarti otomatis Hampir 4 tahunan Menjadi content creator FC Mobile nih Atau content creator Viva Hampir 4 tahunan Apa yang membuat Mang Iki itu Ngerasa Wah Apa Paling berkesan lah Wah ini gue gak akan Ninggalin ini game Karena Satu sisi aku Di aku juga Di diri aku tuh ada Sekarang gitu Wah gue gak akan Ibaratnya Gue gak akan main game lain Karena Satu dua alasan Dan membuat ini Sangat berkesan gitu Momen ini Karena momen itulah Membuat gue Menjadi Apa ya Loyal gitu Ke game ini Menurut Mang Iki Kalau misalkan Soal game Kenapa Pertanyaan tadi kan Apa hal yang Paling berkesan Sampai Ibaratnya Punya alasan Gak ninggalin game ini Ataupun Hal yang dilakuin Sekarang ini Yang pertama Kalau misalkan Dari soal game itu Yang pasti sih Bola ya Karena suka sama Sepak bolanya Sampai kapanpun kan Sepak bola kan Gak bakal berubah dong Kayak gitu Dan feelnya juga Pasti Se-excited itu Ibaratnya Kalau misalkan Kita mulai bosen pun Season habis Mulai season baru Di sepak bola relive Kita excited lagi Buat nonton lagi gitu loh Walaupun Klub Klub jagoan kita Gak juara-juara nih Misalkan nih Ya kan Tapi kan Setiap season baru kan Pasti kan Ada exciting Exciting Excitement Excitement Yang dibuat lagi Setiap tahunnya Jadi itu Salah satu hal Yang bikin Kayaknya Gak bakal ninggal Si FC Mobile ini Kalau misalkan Hal berkesan sih Lebih ke Ngebuild Channelnya sih Karena Perjuangannya Ya gak 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 langsung By the way FMD gak bisa langsung Begini Ibaratnya Ini punya Apa namanya Facecam Punya PC Punya Punya mic Bagus kayak gini Ibaratnya Aset-asetnya Ada Iya Ibaratnya ada Ada ngelewatin Banyak lah Ngelewatin Dari 4 tahun itu Ibaratnya Gak langsung Bisa kayak gini Langsung Ada jaman Ada waktunya juga FMD Mau nge-upload video Mesti ke KFC Buat nyari wifi Serius bang Wifi gratis Iya ada Iya seriusan Gokil 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 Ini sebuah perjalanan ya Temen-temen Jadi Jadi Kalau aku ambil Ini ya Ambil Hikmahnya Temen-temen Ambil ilmunya adalah Sekarang tuh Kalian gak bisa alesan Mau misalkan Contoh Ya kan bang FMD mah enak nih Udah punya komputer Kan bang Ambil Enak nih Udah punya Facecam Enggak Cuy Kita gak mulai Dari kayak gitu Temen-temen Gak mulai langsung Punya PC Gak langsung punya Komputer yang bagus Enggak Temen-temen Kita tuh Awal mulainya Pasti dari HP dulu Punya HP Record seadanya Oke Ada budget Ada rezeki Kita mulai upgrade Sedikit Dan Ya itu Proses itu Itu gitu Yang Mungkin yang membuat Mang Iki berkesan tuh Ya maksudnya Ya itu betul Progresnya gitu kan Apalagi Kalau kita Contoh Followers ya Ini yang aku rasain Misalkan followers nih Kita itu Kalau misalkan Content creator Aku gak tau Kalau Mang Iki Cuman kalau aku ya Upload satu video Dan itu FMP Atau misalkan Viewsnya banyak Itu tuh Hampir 5 menit sekali Tuh Kecekin HP Oh Viewsnya tambah lagi Bener gak Iya lagi Iya lagi Itu Bener 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 Itu 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 Relate 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 Oke Berarti Yang membuat berkesan Sediri adalah FMD nya Channelnya 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 Kita itu Tergabung Aku dan Mang FMD Tergabung di Komuniti Indonesia FC Mobile Komuniti Indonesia Ya betul Halo dari Kegiatan FC Komuniti Indonesia Yang paling berkesan Buat Mang Iki Apa nih Bang Iki dari 2020 Dan aku bisa bilang Mang Iki adalah senior Di FC Komuniti Indonesia Lebih lama Soalnya kan Lebih lama Sama lah Sama lah Kita tuh semua Sama Semua orang yang Ibaratnya yang Udah satu bendera Kalau misalkan udah Join Kita udah kenal Udah masuk Di FC Mobile Komuniti itu Gak ada Gak ada yang namanya Ibaratnya Walaupun duluan Atau belakangan Gak ada perbedaan Gitu loh Karena kita sama-sama Content Creator Dan sama-sama Memainkan Game FC Mobile Sama-sama Mainkan Game yang sama Gitu loh Jadi gak ada sih Yang Ngebandingin Kayak Lu kan Belakangan Gue kan lebih dulu Berarti gue yang ini Nah Emang Di Komuniti Gak ada yang kayak gitu ya Sebagai kita Content Creator Lu mau followers berapa Yang kita rasain ya Mau followers berapa Mau Baru berapa bulan Iya sering rampul Yang penting Saling Nguatin Malah kita Sering Malah Contohnya Ada beberapa content creator Yang mungkin sekarang Sibuk kerja Kita kayak Lu kemana aja nih Kok gak ngonten lagi Ayo ngonten lagi Lebih kayak gitu Iya kan Emang mungkin Kemistri yang Dibanggannya Gokil lah Sama FC Komuniti Indonesia Nah Balik lagi yang berkesan Acara apa Menurut Mangiki Acara apa Yang paling berkesan itu Kalau dari Pembuat Eh yang ngebuat itu Dari komunitas FC Mobile Indonesia Itu yang paling berkesan itu Waktu di Jogja sih Jadi waktu itu ada Acaranya itu Namanya Viva Mobile Community Exhibition Kalau gak salah Apa Kick off exhibition Lupa pokoknya Tahun 2022 Jadi Yang Di Bali bukan sih Enggak Enggak Bukan 2022 Waktu itu Di Jogja Di Jogja Jadi di Jogja Iya Di Jogja Dan itu Dan itu 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 adalah Acara Gede Offline Pertama sih Menurut 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 Saya ya Itu adalah acara Gede offline Pertama Karena Waktu itu Komunitas Viva Mobile Indonesia Nyewa Satu Satu Apa Satu cafe Gitu Di Jogja Di daerah Jogja Dan Ya ada Turnamennya Ada juga Talk show nya Disitu juga Gue juga ngomong juga Saya juga ngomong juga Bang Mail Kayak Apa sih namanya Kayak Kesan-kesannya Bikin konten Viva Mobile Dan lain-lain Berarti jadi Jadi Guest Guestar Iya jadi Guestar Guestar juga Guestar juga Ibaratnya Gokil Gokil Ya Itulah maksudnya Temen-temen yang gue bilang Mikey lebih dulu Jadi Apa ya Ya Pengalamannya lebih Lebih banyak Gitu Temen-temen Tapi ya Baik lagi kita Bareng-barengan ya Mikey Saring keren Saring support Temen-temen Oke Tadi Itu yang Apa Acara yang paling Berkesan Untuk Bang Berkesan Nah Sekarang Baik lagi nih Tadi Kepembahasan Yang tadi Itu Mang Iki Sebetulnya adalah Atlet Badminton Badminton Bener gak sih Dan sekarang Menjadi pelatih Badminton Betul kan Nah Gimana sih Cara ngatur waktunya nih Mang Iki Sedangkan Aku ngelihat Mang Iki tuh Hampir Berapa hari sekali Upload Ya Berapa hari sekali Upload Hari sekali Hari sekali kan Iya Setiap hari Berarti setiap hari itu Setiap hari upload Belum lagi live streaming Sedangkan Yang aku pernah denger Dari Mang Iki kan bahwa Pagi-pagi pasti latihan Atlet itu pasti latihan kan Sehari mungkin bisa dua kali Bener gak sih Pagi sama sore Biasanya Sehari dua kali Pagi sama sore Pagi sama sore Nah itu gimana sih Mang Iki Ngatur waktu Antara Ngelatih Ditambah juga Main FC Main ya Main FC mobile Karena misi-misi FC mobile Banyak loh Kita Mesti di grinding Main FC mobile Dan bikin kontennya Gimana Mang Iki Cara ngatur waktunya Sempat susah Pasti-masti Sempat susah Ya kan Karena kita Satu Bukan cuman Fisik doang Karena badan Karena kan Kerjaan di badminton itu kan Butuh fisik juga kan Kayak keringetan Tiap hari Dari pagi Sampai sore Ibaratnya Terus juga dipaksa Dalam artian Suruh mikir konten Buat hari ini Besok Dan besoknya lagi Besoknya lagi Dan itu Sebenernya cukup susah Awalnya Tapi balik lagi Mang Mail Kalau misalkan Soal Youtube ini Soal konten dari FMD Itu tuh Saya tuh gak nganggep Kalau ini tuh Pekerjaan Nganggepnya ini tuh Hobi Yang kebetulan Hobi Punya penonton Gitu loh Jadi Kerjaan saya itu Tetap badminton Gitu loh Dan Youtube ini hobi Jadinya Dari situ Mulai ngebiasain Ya tentunya Manage time ya Yang mesti bener-bener Pas banget Karena kalau misalkan Managing Managing time nya Salah satu Salah dikit aja Kayak misalkan Entah Yang harusnya Jam segini itu Udah upload Atau yang harusnya Jam segini udah take video nih Buat di edit Karena kan Masukin konten aja Ada beberapa Step-step nya Ada Bikin record content Ada editing Ada bikin thumbnail Dan lain-lain Ya kalau misalkan Salah satu itu aja Udah Salah Ibaratnya ya Pasti diundur Nah itu Managing time nya Butuh Waktu satu tahun Buat ngebiasain Dan akhirnya Bisa Ya akhirnya Dapat workflow nya Dan akhirnya yaudah Udah begitu Kayak ibarat Kalau misalkan Gak ngelakuin itu sehari Kayak Kayak ada yang kurang nih Apa ya Ibaratnya kayak gitu To do list nya lah Istilahnya ya Ibaratnya Tapi gokil banget ya Teman-teman Membayangin aja Selain harus Karena Karena ngelatih juga kan Perlu Perlu mental juga Selain tadi kan Fisik ya Perlu mental juga Terus Sekarang bikin konten Dengan proses yang tadi kan Editing Record Segala macem Belum Kalau misalkan Kita lagi ngedit Lampu mati Atau gak internet down Karena kita suka sebel ya Karena Karena hari sial gak ada di kalender Karena hari sial gak ada di kalender Karena hari sial itu gak ada di kalender Biasanya Jadi Apapun itu Biasanya bisa aja terjadi Kadang-kadang Tiap harinya tuh Pasti Ada aja Ada aja Kadang Kadang kayak Gua aja contohnya Misalkan lagi semangat ngedit nih Tiba-tiba Internet down Jadi kayak Misalkan mau download aset Segala macemnya Jadi susah gitu kan Jadi kayak Mood ya Moodnya jadi hilang ya Iya karena mood juga Mood juga kan Lagi kita konten creator Bener-bener Tapi bener Itu mungkin Kalau misalkan Kalian yang nonton-nonton Cuma nonton Di layar kaca gitu doang ya Kok Pakai mood Emang pakai mood Bikin ini Sumpah Lu percaya Kalau misalkan kita ini Kalau misalkan Lu bayangin aja Kita ngomong sendiri Kamera Ibarat kita ngomong sendiri nih Kayak Ibarat kalau kayak Orang aneh Lu ngomong sendiri Depan kamera Terus lu ketawa sendiri Lu ngomong sendiri Lu teriak-teriakan sendiri Ibaratnya tuh Kalau misalkan Lu gak punya mood Yang bagus Ibaratnya Yang gak akan Masa iya Lu mau main game kayak Ya ayo Yee goal Ya kan Kayak gitu gak mungkin kan Bang review Oke Keepernya Keepernya VDS Oke CB-nya Vantage Itu kurang seru Iya Gak entertain Gak entertain Iya gitu Tapi emang bener Gak menarik Gak menarik Karena ya Kata orang Ih enak banget Jadi konten creator Enggak Kita ngalap Ya tadi Mang Iki Harus upload Ke KFC Biar wifi gratis Begitu kan Dengan segala Prosesnya Itu gak mudah Temen-temen Bahkan Kadang ya Waktu kita Awal-awal live streaming Itu Yang nonton sepi nih Yang nonton sepi ya Yang nonton sepi Terus ada Ada 1-2 orang Yang tangannya Apa ya Yang tangannya tuh Hampang banget Atau misalkan Ringan banget Terus ngetik Bang kok live-nya sepi Itu sumpah Iya Gue suka kesel Padahal yang nonton Lumayan lah Misalkan yang nonton 15-10 kan Kalau kita simpen Di satu kamar Itu bakal penuh Itu kamar Iya Gak bisa rebahan Tidurnya berdiri Betul Tapi kan Ya dulu Siapa sih Sekarang streamer Paling besar Viewers paling banyak Menurut gue FC Mobile Bang Venom nih Misalkan Bang Venom Bang Venom juga Pasti ngalamin juga Views tepi Awal-awal Setiap Setiap content creator Pasti Gak mungkin Tiba-tiba Dia bisa langsung Apa namanya Bisa langsung Gar gitu loh Even kalau misalkan Sesuatu diciptakan Dengan instan Gue sih Kalau ini Ini opini 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 saya Selalu percaya Kalau misalkan Semua itu Butuh proses Gitu loh Kalau misalkan Bahkan mie instan aja Yang mie instan aja Itu pake proses Masaknya Gitu loh Iya Dan sesuatu yang instan itu Pasti Selesainya juga Cepet juga Gitu loh Karena mereka gak ngelewatin Masa-masa sulit Dan lain-lain Ibaratnya kayak gitu sih Jadi selalu percaya Kalau semua itu Pasti butuh proses Iya sih Dan proses itu yang Kita akan ngehargain Setiap Apa ya Hal yang kita raih Betul Oke Misalkan sekarang Sekarang lagi Biasanya Yang nonton 100 orang nih Terus tiba-tiba 50 orang Nah Mungkin Mungkin itu turun ya Hampir setengahnya Cuman kalau satu sisi Kita bersyukur Oh iya dulu pernah yang nonton Cuman 3 Cuman 5 Iya Iya itu sih Betul Betul Mikey Ini lebih menghargai proses Dan ya Sekecil apapun itu Hasilnya bakal kita Apa Apresiasi Apresiasi Untuk diri kita sendiri Dan Satu lagi sih mungkin Untuk teman-teman yang Apa Streamer-streamer Baru FC Mobile Khususnya gitu Yang viewsnya masih kecil Kayak Jangan pernah Compare Streaming kalian Dengan streaming orang lain Jangan Tapi compare Compare diri kalian Sama Streamer Eh sorry Sama diri kalian sendiri Streaming Misalkan Minggu ini nih Yang nonton Total Misalkan ada 100 Total 100 Yaudah Lu compare aja Sama diri lu sendiri Jangan compare Lu misalkan compare Atau Winda Atau Sudara Atau Bang Iya bener Karena Iya bener Karena semua Pasti punya Waktunya Masing-masing gitu loh Bang Mail Karena kalau misalkan Kita compare Ke orang lain Ya mungkin Mereka udah Hype sekarang Mereka udah Sukses sekarang Ibaratnya udah Gede sekarang Tapi kalau misalkan Kalian Streamer-streamer Ya berpaku sama itu Ya kayak Kapan ya gue begitu Ya segala macem Ya gak akan Lu gak bakal improve Malah pikiran lu Kehabis Habis Energinya Buat mikirin itu Padahal Yang penting itu Pikiran ini dipake Buat mikirin Gimana caranya Lu improve Setiap harinya Mulai dari Editing Ataupun Streaming lu Konten-konten lu Apapun itu Hal yang Bisa bikin Konten atau channel lu Naik Ibaratnya kayak gitu Ketimbang lu Dipake pikirannya Energinya dipake Buat overthinking Mikirin orang lain gitu loh Mendingan dipake Buat mikirin Diri lu sendiri Gitu loh Ibaratnya Bener Nah itu Beberapa tips Dari Mang FMD Mang IC FMD Dan juga gue Bisa dicatat Daging nih Daging biar gak posong nih Daging semua Nah oke Mang Iki itu Untuk cara Mengatur waktu Mang Iki Karena setiap orang Pasti beda-beda Mereka punya support System yang beda-beda Punya kegiatan yang beda-beda Gitu kan Sekarang lagi Kita balik ke FC Mobile Game yang kita cintai Ini Kita record Hari Selasa Selasa malam Dan dua hari lagi Bakal hadir Event Retro Stars Nih Mang Iki Dan suka Sudah ada bocoran Sudah ada bocoran Kartunya Mang Iki nih Sudah ada bocoran kartunya Dan Kalau menurut opening gue pribadi Ini gokil banget sih Desain kartunya ya Walaupun Berbeda dari yang lain ya Jadi kayak Mesin Lebih ke unik gak sih Iya unik Jadi lebih ke unik Mesin dingdong gitu kan Dingdong Mesin dingdong Bener Mesin dingdong Emang Retro ini Salah satu event Yang emang Selalu ditungguin Sama Apa namanya Player-player FC Slash Viva Mobile Selalu sih Ibaratnya Karena dia itu Ngebawa event Yang udah-udah Gitu loh Jadi ibaratnya Dalam satu tahun itu Event Retro itu Selalu keluar Sebulan Atau dua bulan Sebelum Masuk season baru Itu selalu Jadi ibaratnya Kan kita Kalau misalkan Di FC Mobile Sekarang ini Gak ada yang namanya Reset season Tapi kan ada penanda Kita satu tahun mainin Yang nanti bakal ditandain Sama event Anniversary kan Jadi itu adalah penutup Dari Season 7 Kalau gak salah Kita ini udah masuk Season 7 Itu adalah penutupnya Mang Mail Nah Sebulan sebelumnya Selalu keluar Event Retro Dimana dia itu Bakal ngeluarin Kayak misalkan nih Ada tim Ada kartu Neymar Centurion Ada kartu Apa Itu dibalut Dengan event retro Jadi dikeluarin lagi Gitu loh Dengan stats yang berbeda Dan overall yang berbeda Jadi itu Event Retro itu Bahasanya sih Sumpah Sumpah Gue baru tau nih Sumpah Baru tau Baru tau Baru tau Baru tau Sumpah Sumpah Makanya kalau misalkan Di Kalau misalkan kalian Cek di Whatsapp Kan ada Whatsapp Apa sih namanya Channel Kalau di Whatsapp Ada channel kan Siaran Siaran itu Itu Ya Spot FC Mobile Terus juga di Twitter Dia itu udah mulai nge-share tuh Disuruh milih Mang Mail Jadi ada 4 kartu 4 kartu Dipilih kira-kira Siap kartu apa Yang mau kalian Kalian pengen keluar Nanti di event retro Dikeluarin lagi gitu loh Dan itu disitu tuh Ya di voting Dan disitu tuh Ada Kalau di Whatsapp itu Yang menang itu Kalau gak salah Cuti Kartu Romero Team of the Season Yang overall 94 Tau kan Tau 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 Nah itu kalau misalkan di Whatsapp itu Kalau di Whatsapp yang menang itu Kalau di Twitter itu Yang menang kalau gak salah Smalling Kartu Smalling Event apa ya Lupa Pokoknya FC Mobile Ada kartu event Smalling Iya udah lama Dan itu bakal keluar Jadi ibaratnya Event retro itu tentang itu Tapi ada juga kartu barunya Gitu loh Ada juga kartu barunya Kayak Ya gitu lah Oke gue baru tau sumpah Baru tau itu temen-temen Nah itu Oke Jadi emang Gue jadi Teringat lagi Emang sebelum Ganti jadi FC Mobile Terakhir ada event Retro Star juga Yang desain Bintang-bintang Ya kan Akhir itu Sebelum Iya di akhir Rebranding Sebelum ganti FC Mobile Iya Selalu Sebulan Nah otomatis Berarti kita punya patokan nih Temen-temen Paya player FC Mobile Kalau Udah dateng Event Retro Star Retro Star Berarti bakal Hadir Reset Penanda 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 Cuman kan Udah dibocorin juga Kalau tahun ini Gak ada riset kan Iya Udah dibocorin Kalau misalkan 2024 ini Gak ada riset emang Berarti tahun depan Mungkin sekitar September Tahun depan Ya kan 2025 Iya bener Menurut Miki gimana tuh Karena kemarin gue Ngeliat beberapa content Miki Yang kayak Miki punya statement sendiri lah Tentang Gak risetnya ini Ya kalau bagi temen-temen Yang baru main FC Mobile ya FC Mobile itu Dulu Di FIFA ya Di FIFA Mobile itu selalu Reset season Setiap satu tahun sekali Iya Betul kan Betul Memang Tahun kemarin itu Gak riset Dan sekarang sama Gak riset Jadi dua tahun risetnya Iya kan Nah gimana Banyak spekulasi Spekulasi sih Sebenernya Dari player-player Baru Ini Ini Lebih Lebih Apa namanya Lebih ke player barunya Karena kalau misalkan Kita ngomongin player lama Mereka udah paham Mereka udah tau Gitu loh Kalau misalkan Ya riset Yaudah riset Gitu loh Kayak Yaudah Emang udah biasanya riset Tapi Game FIFA Mobile Slash FC Mobile ini Kan besar Waktu Pas di akhir-akhir Sebelum masuk Eh maksudnya Besar pas Setahun Sebelum ganti Ke FC Mobile Which is itu Pas World Cup Itu baru Picknya Betul Jadi banyak player-player Baru Player-player baru Yang mereka itu Nggak tau Kalau misalkan Ada riset season Gitu loh Ibaratnya Ya kan Dia mereka dari FIFA Mobile 2-3 Ibaratnya itu kan Mereka kan Mainin Emang ada riset season Dan lain-lain Dan mereka yang Ibaratnya itu Kayak Lebih ke Bukan ngomporin sih Tapi kayak Ya buat apa Top up Buat apa Isi ini Buat apa Isi ini Ya percuma dong Kartu ini hilang Wah percuma dong Kartu ini hilang Mereka yang lebih Kesana Arahnya Jadi Mereka Mereka yang Ibarat kata Kayak riwa gitu loh Rada ribut Masalah itu Padahal kita semua Ya udah paham gitu loh Kalau misalkan ini Nah itu Yang pasti sih Kalau statement Statement dari aku sendiri ya Mengmail ya Kenapa Sedikit Kontra Sama Wih Keluar balon Sedikit 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 kontra Sama statement Dari si Sama Keputusan yang diambil Sama FC Mobile Yespot FC Mobile Sekarang Karena apa Karena Setiap tahunnya itu Pastikan banyak player-player Yang mau main Ya kan Betul Ya kan Nah Dari setahun ke tahun Itu biasanya itu Playernya itu kan Di reset Otomatis kan Kembali nol Balik lagi dari nol kan Ya Jadi orang-orang yang mau main Mereka itu kayak Yaudah sama-sama grinding dari awal Sedangkan kalau misalkan nanti Kalau misalkan nanti Tidak ada reset Ya kan Ditambah lagi Orang-orang main Squadnya udah bagus Dan lain-lain Ya sebenernya sih Bukan berarti Gue Pro banget Ataupun Nolak banget Enggak Tapi Jangan sampai Yang bikin Yang bikin saya ini Bilang Kenapa gak reset Dan lain-lain Jangan sampai hal-hal Yang terjadi di Viva Mobile Kemarin Itu terulang Contohnya apa Contohnya market Market yang sempet Ancur-ancuran Di Viva Mobile 23 Itu menurut gue Itu adalah Faktab banget Yang Sampai berbulan-bulan Dia gak nemu Solusinya gitu loh Ya Ya kan Terus Sekarang ini kan Banyak Kayak misalkan Coba perhatiin Gimana caranya Kita main satu tahun lagi Dengan Kondisi Mang Mail Tau sistem Training Sekarang kayak gimana kan Pakai EVO Pakai Training Ya kan Itu udah di luar nalar Itu tuh udah di luar nalar Main bola Ibaratnya Kalau misalkan Kita main Di rank FC FC Champion 1 FC Champion 2 EVO Emas Kartu R9 EVO Emas Terus levelnya 30 Itu mainnya udah kayak Flash main bola Ibaratnya Udah jadi kayak bukan main bola Gimana caranya ESport Bisa nge-manage Satu tahun lagi Lebih kesitu sih Sebenernya sih Ibaratnya Kalau misalkan Emang bisa di handle dengan Adanya patch Patch-patch yang keluar nanti Pas Anniversary Misalkan Anniversary Dia ngebawa Ngebawa pembaruan Gini Ibarat balancing lah Kan selalu ada kan MOBA aja ada dong Balancing dong Kalau misalkan terlalu OP Balancing ada kan D-reve D-buff D-reve D-buff Jadi dimainin itunya Oke Cuman kalau misalkan enggak Wah itu Rada-rada repot Ya paling lebih kesana-sana Nanti akan ada ketimpangan Of VR Orang-orang yang baru kayak Lah ini kok Misalnya jago banget musuh Gitu kan segala macem Pemainnya Ya kayak Gue ngerti Lebih kesana sih Iya Betul-betul sih Ya Tapi Bagaimanapun Kita coba lihat Apa yang akan dilakukan Iya Entah itu Bakal ngebagi Ngebagi banyak Pemain gratis Untuk pemain free-to-play Agar tidak ada Ya maksudnya kan Ada Ketimpangan Ibaratnya Yang saya minggu suka top up Tapi satu sisi Yang suka top up juga Harus diberi Menurut gue ya Privilege Karena mereka Mengeluarkan uang Karena mereka keluar Ya keluar uang banyak Betul kan Ya Harus Itu mah Gimana IE aja lah Gimana IE Iya bangunnya itu Tadi ngomongin Para pemain yang baru Tadi kan ngomongin Apa Di FC Mobile itu Ada yang Top up Ada yang enggak Gitu kan Ya Tips nih bagi para Pemain yang baru Main FC Mobile Atau baru Kepikiran download FC Mobile Atau enggak ya Tipsnya ada yang Mang Dari Mang Oke Tipsnya itu adalah Coba nikmatin Game nya Karena game ini itu Game Based on Sepak bola Jadi Jangan terpaku Sama Orang lain Yang pertama nih ya Karena Pengen build squad Build team Itu Tergantung Apa yang kalian suka Aja gitu loh Ibaratnya Jangan terpaku Sama orang lain Orang lain nyuruh Beli ini Orang lain nyuruh Beli itu Karena Pengalaman dari saya Ini ya Enggak semua kartu Cocok dengan semua orang Ya Jadi Nikmatin aja Enjoy game nya Dan yang kedua Itu adalah Game ini bisa Dinikmatin secara gratis Tanpa top up Gitu loh Tanpa Tanpa top up Itu bisa Free to play Bisa dimainkan Dengan free to play Asal Jangan Ketinggalan Quest-quest Yang ada Di FC Mobile nya Jadi setiap hari Emang harus login Game nya Gitu loh Dengan rajin At least Kalau misalkan At least nih ya Gue selalu Gue selalu Punya Statement Kayak gini Bang Mail Kalau misalkan Main FC Mobile ini ya Kalau misalkan Anda Nggak bayar dengan uang Anda harus bayar dengan waktu Untuk lending Itu sih Kayaknya berlaku dalam Semua hal ya Bener gak sih Berlaku dalam Semua hal di dunia ini Entah lu Sekolah Entah lu Kerja Entah lu Contoh Kedufan Kedufan kan Lu bisa beli Apa Ini Pas Ini ya Apa namanya Fast track Fast track Betul kan Kalau misalkan lu Lebih murah Lu nunggu Kalau misalkan Cepat lu bayar Lebih Ya itu Bener sih Bener-bener Bener-bener Iya Oke Jadi Free to play Bisa asalkan Bisa Asal Mainin Quest nya Rajin-rajin login Ibaratnya Selain itu ada lagi gak Selain itu Selain itu Ada lagi gak ya Jaga mental kalian aja sih Karena game ini Membutuhkan mental Yang kuat Ibaratnya Dah itu aja Kalau misalkan kalian Mau mainin gamenya Mental kalian harus kuat-kuat Kenapa mental Diskriminasi Nih Diskriminasi Pack jelek Ya kan Ada Ibaratnya Pack lu kurang Rank Belum lagi Rank Ya kan Rank itu Juga Terus juga Ada script Di division Rivals Yang kalah Gak jelas Dan lain-lain Dan yang terakhir Itu adalah Pesulap Nah itu dia Itu yang harus Yang pertama Gue bahas itu Emang kalau soal Apa Open pack ya Kehokian ya Kadang-kadang Oke lah Oke lah Misalkan Aku gak diceng-cengin Atau gak dibully lah Sama orang gitu ya Cuman Kadang kan Content creator Entah itu Ya content creator lah Ketika dapet pack bagus Kita kan pengen Di story ini Pengen di show Ngetank aku lah Gitu kan Ngetank kita Jadi Misalkan Bang Iki Dapet R9 101 nih Orang pengen nih Kan jadi kayak Mental ya Oh Bang Iki dapet Masa kurang Gak dapet sih gitu kan Terus Semua content creator dapet Gue gak dapet Itu walaupun Misalkan gak dibully Tapi kan secara moral Jadi Mental Mungkin kalian Yang temen sekolah Atau misalkan temen Kuliah Temen main Tapi ya Menongkrong Itu kan Ibaratnya Jemli gak maksudnya Presentase dapetnya Kan beda-beda ya Beda-beda Makanya jangan Jangan sampai Ini Jangan sampai ngedown Gara-gara gituan Terus ngomongin Tentang Pesulap Ini kan Pernah game Bang Iki Bukan game pesulap Bukan magic show Ini mah Kenapa Ini tiba-tiba Pesulap Gak tau deh Ini Memang Sebenernya sih Yang di Yang di Yang di Pertanyakan itu Orang yang Makanya ya Kayak Ini kan game bola Esensinya lu main bola Apa gitu loh Kalau misalkan lu Pengen menang secara Instan gitu Apa 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 Ininya Apa Ke Apa namanya Kebangganya itu Apa gitu loh Ibaratnya Lu bisa menang secara Instan Lu bisa nyolong Gol orang Ibaratnya Lu bisa bikin orang itu Jadi jelek Sinyalnya Ibaratnya Apa aja bisa dilakuin Tapi Emang lu bangga Kalau misalkan main kayak gitu Apa Apa kebanggaannya Lu bisa bertengger di Apa namanya Dapat top global juga Bukan karena main kan Ibaratnya Ibaratnya jadi Rada aneh gitu loh Oke Aduh Ya Pesan-pesannya untuk para pesulap-pesulap Yang ada di Division Rank division nih Apa nih Dari main Pesan-pesannya sih Kalau mereka sih Udah bebal sih Emang Mail ya Itu Masuknya sih udah bebal Mereka itu udah gak Ngedengerin Pesan-pesan dari Kita-kita Ibaratnya Pesannya lebih ke Yang mulia IE nya Semoga Dengan adanya Ini semua Mereka lebih aware Ibaratnya Kalau misalkan Dengan hal-hal Begini Karena Lagi-lagi Saya Selalu bilang Ini tuh Game bola Gitu loh Kita bukan Ngincer Gacanya Kita bukan Ngincer Invest marketnya Tidak Kita mainin game ini tuh Karena pengen main bola Gimana caranya kita nikmatin Gameplay sepak bolanya Kalau misalkan Ketika kita main Division rifles Ketemu cheater Server jelek Dan lain-lain Jadi pengennya Ya yang mulia IE Semoga mendengarkan Karena game ini tuh Game bola Basenya itu Football gitu loh Bukan Gacha Ataupun Trading Jadi ya Semoga diperbaikin lah Dari segi gameplay Footballnya itu sendiri Itu sih Karena kalau misalkan Kita ngomongin Kalau kita ngomongin Yang Cheater-cheaternya itu Dia udah bebal Mang mail Dia mah Apa lu Lebih baik gue nih Nyuruh gelas Ngomongin gelas Gue lebih baik Ngasih gelas Biar kayak gitu Minum dulu guys Jadi kita Jadi kita yang gak stress Kita tau nih Ini tuh benda Ini tuh benda Mati gitu loh Kita ngomongin Mendingan Daripada kita ngomongin Orang yang hidup Tapi gak bisa diomongin Ih bener banget Bener banget Nah itu nih Untuk para Pesulap-pesulap Bertau banget lah kalian Ya Oke Oke Itu mungkin sedikit Tips dari IKFMD Dan gue rasa Gue setuju banget Dengan semua tipsnya Apalagi perihal Tentang Sekarang kan mungkin Orang-orang Lebih kayak Gacanya Atau bahkan Investnya Bahkan ada grup Grup-grup yang Gue rasa Sampai berapa Ratus orang Tapi gak apa-apa Menurut gue Selama lu Selama lu No offense Selama lu bukan Jitter Selama lu bukan Pesulap Pokoknya Selama lu bukan Pesulap Gak apa-apa guys Gak apa-apa Sumpah Gak apa-apa Karena Gue malah seneng Sama orang-orang Yang mereka itu Invest itu ya Teman-teman Invest itu ada ilmunya loh Ada ilmunya Ada Ada tekniknya Gak Cuma sekedar lu beli pemain Gak Ada timingnya Dan Betul Ya itu Itu semua belajar Semua mereka ngulik gitu Jadi it's okay Gak pake script Gak pake cheat gitu kan Gak pake cheat Ya itu paling Ya paling Autoclicker lah Mungkin ya Autoclicker lah Ya kalo kayak gitu Masih oke lah Masih oke lah Kayak gitu Masih oke lah Jadi kita No offense ya teman-teman Untuk yang invest Atau yang gak cap lah Ya tidak Bukan-bukan berarti kita menyerang Gitu loh Ini kan Ini kan tadi kan Omongannya lebih ke Yang bully A Semoga Nge-ban tuh Tapi Tapi Mampil Setuju gak nih Apa tuh Kemarin sempet ada yang bilang Sempet ada Eh yang bilang lagi Sempet ada yang Ngasih saran Kalo misalkan Cheat Cheat game itu Bisa diaktifin Berarti Si developer IE nya pun Bisa Makein Gamenya tersebut Anti-cheat dong Betul Jadi gak perlu Diband Ya Sama Daripada developer Bingung Nge-banin Satu-satu Playernya ID nya Yang Yang kalo misalkan kita Band Muncul lagi Band Muncul lagi Band muncul lagi Kenapa Developer gak Makain anti-cheat Di aplikasinya Gitu loh Karena kalo misalkan Dia bisa bikin Si cheaternya ini Bisa ngadain Yang cheat Cheating di Aplikasinya Berarti Harusnya Developer juga bisa Masukin Anti-cheat Gitu loh Di Aplikasinya Jadi Kalo misalkan Daripada Yang mulia Reboot Atau Pusing gitu kan Pusing untuk Nge-banin Satu-satu Ini di-ban Muncul lagi Di-ban muncul lagi Di-ban muncul lagi Dipasangin aja Anti-cheat Di aplikasinya Gitu loh Yang cheater gak pernah masuk Biar Iya cheater masuk langsung mental Ibaratnya cheater masuk langsung Ada apa Ibaratnya kan bisa tuh Lebih Ya ini masukkan lah Lebih-lebih bagus Kalo misalkan nih Ada yang main cheat nih Main cheater gitu kan Ia langsung kirim gambar Ini Siksa neraka Langsung Main cheat Main apa FC Mobile Main cheat Langsung keluarkan Siksa Ape neraka Karena ya cheat juga Maksudnya Lu ngeganggu Kenyamanan orang Kenikmatan orang Bermain Gitu kan Jolim berarti Anuing Jolim kan Jolim kan Lu Bayangin aja Orang itu Nunggu kebagian orang Orang tuh udah effort kan Orang udah effort Untuk misalkan Top up Atau Bahkan misalkan Ulangin waktunya Atau misalkan dia Bener-bener kayak Bener-bener Oke lah Dia free to play Gitu kan Free to play Dia bener-bener kayak Wah gue pengen ngejar nih Gitu kan Rank FC Camp 1 FC Camp 2 Cuman Ketika ada cheater Jadi Dia males main Kemarin Jadi Kemarin Itu Saya kan Lagi Nge-push Division Rivals kan Satu kali lagi menang Itu masuk FC Camp 2 Satu kali lagi menang Ya kan Ketemu cheater Itu rasanya tuh Itu rasanya tuh Udah ketemu cheater Akhirnya kan kalah Udah nih Udah oke Oke lah Udah Ketemu cheater Masuk lagi Ketemu cheater lagi Ya kan Terus abis itu yang ketiga Masuk lagi Server connection Disconnect Jadi tiga kali Udah dari situ Udah Udah Kayaknya Udah lah Udah Emang Langsung setel lagu ini Bernadia itu loh Untungnya Bumi masih berputar Iya bener Itu langsung Iya bener Langsung Mang Iki tuh Di pojokan langsung Bernadia Juicy Lucy Udah langsung Iya bener Juicy Lucy Udah langsung Hari itu tuh udah Dikasih lampu kuning Lampu kuning Ada cita Iya Ditabrak lagi Ditabrak lagi Oke Oke itu sih Ya Goki itu Langsung dari Based on story ya Bener bener Pengalaman pribadi Kalau aku pribadi sih Aku belum pernah ketemu cheater Guys Ya karena Paling aku Legend 1 KFC Cam 3 Udah Itu cheater masih belum ada kan Belum ada Gak ada disitu Tapi aman Sehat Tapi paham dia Mental Iya Bener kan Mental Gak marah-marah Karena Sekarang tuh emang Gampang banget kan Kalau kita lagi main game Itu marah-marah Misalkan Kayak di rumah Di rumah itu ada istri Misalkan Atau anak Anak kemarahin Istri kemarahin Gue tuh gak mau kayak gitu Jadi lebih kayak Ayaudah lah Yang penting mah Pas gajian Pas gajian lumayan lah Gitu kan Pas akhir season Rival Divisi tuh Ya lumayan lah Dapet tokensnya Untuk gaca-gaca Ya walaupun sebenarnya Hadiahnya juga Kureng Kalau menurut gue ya Baginda EA Ini tolong banget Kureng Grinding ya Gue tuh sekarang Punya Tiga akun Yang gue urus Setiap hari Satu aja tuh udah berat Bayangin tiga Jadi Gue ada dua hape Gue ada dua hape Bayangin dua akun nih Just berjalan Dua akun kan Event pertama yang dimainin Dinasti udah beresnya Dinasti udah Terus All of Legends Terus yang icon Chronicles Itu kan Tiga itu kan Lumayan loh Aku Sehari harus spend Waktu dua Tiga jam Untuk ngurus Tiga akun itu ya Itu belum head to head loh Belum usaha Belum Pusreng ya Itu belum Pusreng Belum masih kayak Daily missinya aja Tapi ya Itu dia betul Kata Mangiki Ketika kita misalkan Nggak Maksudnya Nggak top up gitu kan Pengen pemain bagus Yaudah Lu mainin setiap hari Dan itu terbukti Mangiki Aku ada satu akun Baru satu Satu bulan Aku bikinnya Sekarang overallnya Udah seratus satu Wih Iya bener Ada nanti aku Seratus satu Bener Aku top up sih Cuman tiga bulan Tiga bulan Samahan tipis-tipis Samahan tipis-tipis Tapi bener Nggak start pass Cuman baru satu bulan Itu doang Malah ok Ya emang Okinya di yang Permata tiga ribu Mangiki Biasanya tapi Bagi jujur Yang kayak gitu Misalkan nih Kan Saya kan punya Dua akun juga Yang satu akun khusus Buat top up Yang satu tuh Khusus untuk konten Dimana FMD ini main Tanpa top up sama sekali Akun namanya Akun Rotoglory Nah Packnya itu Malah justru Bagus-bagus Di akun yang Rotoglory ini Yang gratisan Ketimbang yang Gue top up ini Mang Mail Nggak tahu Nggak tahu Kenapa Itu Nggak tahu Kenapa Tapi bener Akun yang Mail Case itu Maksudnya kan Sering start pass Top up Itu sumpah Mangiki Bau banget Sumpah Jangan Dapat pemain Contoh Sekarang Red pemain itu 96-11 Kemungkinannya Ya naik dikit lah 98-99 Enggak Mangiki Ya jangan 96-96 Ya Allah Tapi ya Nggak apa-apa Teman-teman Sebagai content creator Kan yang penting Adalah penonton Terhibur Walaupun pemain Squad kita Hancur Ya maksudnya Nggak wangi Tapi ya Nggak apa-apa Yang penting kan Penonton terhibur Views banyak Jadi Ya itu Banyak poin Lebihnya lah Gitu kan Bener nggak Jujur Bener nggak sih Mangiki Ya bener Karena penonton Biasanya lebih suka Kalau misalkan kita Bau Mang Mail Itu relate Itu relate Karena Kalau misalkan kita Dapetnya jelek Mereka pada seneng Kalau misalkan kita Dapetnya bagus Mereka malah pada Wah kenapa sih Dapetnya bagus Masa Udah lah Keluar keluar Itu filosofinya Gampang Mangiki Itu filosofinya Mereka senang Gue senang Gue sedih Mereka tetap senang Ya kan Ya kalau misalkan Nge-gambling Evo Gagal Mereka senang WK-WK-WK Terus kalau misalkan Dapet jelek Wah bau-bau Tapi ya itulah Temen-temen ya Yang penting kan Penonton seribur ya Karena emang tugas kita Adalah menghibur Menghibur Gitu kan penonton Oke Mangiki Tadi setelah tips Dan lain-lain Aku mau nanya nih Apa nih Informasi terbaik Mangiki Atau formasi yang dipake Mangiki di FC Mobile Itu apa sih Formasi apa Formasi ya Biasanya sih Selalu nyiapin Satu Dua Tiga Tiga formasi sih Minimal sih Karena Biasanya tuh Nggak selalu enak Kalau misalkan Ini saya ya Nggak Nggak Mesti kalian ngikutin Tapi Kalau saya main Itu Punya tiga formasi Yang Di Misalkan Buat squad nih Buat season 13 nih Season baru Rival divisi kan Bikin squad Yang bisa dipake At least Sampai tiga formasi Karena Biasanya Kalau misalkan Satu ini Nggak jalan Biasanya Push rank nih Satu ini Nggak jalan nih Ganti formasi yang ini Bisa Masuk Menang 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 Sama 4-4-2 Nah itu tuh Dua Antara dua itu Yang paling Favorit lah Maksudnya Maiki lebih Kan pasti Kalau misalkan ada dua pilihan Pasti Ada satu yang lebih oke lah Yang mana Maiki Pilihan pertama sih Pasti 4-1-2-1-2 Yang padat Oke 4-1-2-1-2 padat Berarti itu tuh Ada satu Cam Satu CDM Sama dua CM ya Iya betul Dua striker Oke Sekarang kita pake Formasi 4-1-2-1-2 Padat Eh bener Eh bener ya Bener ya 4-1-2 Iya bener Pemainnya Coba Pemain favoritnya Atau best Best starting elevennya Dari Maiki nih Siapa aja Dari formasi yang tadi Dari Goalkeeper dulu ya Ya Goalkeeper sekarang Itu Nggak mau yang mainstream Tapi ini Gameplaynya bagus Itu Ke Peter C Hall of Legends 98 ya Yang 98 Ya itu enak tuh Bagus Itu Pilih berarti ya Goalkeeper nya Peter C Oke Goalkeeper Leftback 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 Itu Ke Grimaldo Ultimate Team of the Season Yang overall 98 Oke Ya Yang megang piala tuh Ya Yang megang piala Terus di FC 25 Udah juara FC 25 Setasnya diturunin For your information Oke Lanjut 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 Apa nih Centerback Apa Centerback dulu Dua centerback Dua centerback Dua centerback nya Itu Pilih Virgil van dek Ultimate Team of the Season Sama Maldini Maldini Team of the Season Icon TTS juga Berarti yang 99 ya Benar Ya 99 Dua-duanya tuh Oke Kalau untuk RB nya Rightback Rightback itu Pilih Carlos Alberto HOL Carlos Alberto Oke Siap Sekarang berarti CDM CDM Rodri sih Rodri CDM Rodri Yang Tanggihur 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 Atau yang mana Rodri nya nih Rapires Tanggihur 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 Legenda Persi Keklesien Matheus 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 Enggak Matheus Enggak Enggak suka Enggak suka Lebih ke Rodri Karena kalau misalkan CDM pengennya yang bener-bener Bener-bener Ini Karena kalau 4-1-2-1-2 Itu kan Kita udah punya CM kan Ya betul Nah Matheus ini kan Matheus ini kan Bisa dibilang Building ke depan juga Bisa pasing-pasing Visionnya ada Gitu loh Jadi dia tuh Walaupun defendingnya kuat Cuman bukan pure Buat Bertahan banget Gitu loh Kalau Rodri Emang bener-bener Pengennya bener-bener Ini Murni Murni CDM Gitu loh Karena udah ada CM nih Tengahnya nih Dua Nah oke Ngomongin CM Dua CM nya sekarang siapa Dua CM nya Pilih Toni Kroos Tapi Toni Kroos udah gak ada di market loh Udah gak ada di market Oke selain Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Kalau misalkan kalian yang punya Toni Kroos Bisa pasang Toni Kroos Kalau gak Toni Kroos KDB Itu mirip-mirip Oke Itu buat passing tuh Kevin De Bruyne yang mana? Kevin De Bruyne yang mana? Yang 99 Yang Yang Euromoment 99 Euromoment Oke Oke KDB satu lagi? Sama Satunya itu Gulit Root Gulit yang Euro Root Gulit yang Euro 99 Oke udah mantep sih Tengahnya mantep sih Oke sekarang Cam nya CM nya Cam nya Cam nya ini Siapa ya Ini Rada tricky nih Gak ada cam yang bagus sekarang sih Gak dikeluarin sama yang mulia Aduh Bobby Charlton padahal ya Iya Bobby Charlton Itu belum keluar Terus Masih banyak lah Kartu-kartu yang belum keluar Tapi kalau misalkan disuruh milih Cam nya itu sekarang Kalo aja Amal sih Jamal Musial Jamal Musial Overall 100 Berarti yang Euro ya? Iya Euromoment Eh Euromoment Base 11 Base Euro Base Euro Base 11 Euro Berarti tinggal 2 ST nya nih Siapa? Strikernya nih ya Strikernya Strikernya tuh Haaland Tapi Haaland yang TOTS Haaland yang TOTS Yang 98 tapi 98 bukan 99 Bukan yang 99 Ya Haaland TOTS Ditaruh sebelah kanan Haaland nya Terus Kirinya R9 R9 101 Yang 101 Yang 98 Yang 97 R9 lah pokoknya R9 being R9 lah Pokoknya Gak ada bedanya ya Iya gak ada bedanya R9 being R9 Selalu Oke Sesuaiin aja budgetnya Yang mana R9 tetap R9 R9 tetap R9 R9 tetap R9 Walaupun yang base card Walaupun yang gratisan Yang base card pun R9 tetap R9 5 bintang weak foot Finishing nya itu yang diambil sih Itu perlu banget Iya Finishing nya dia bagus Terus juga Kakinya itu kan 5 bintang kan 5 bintang weak foot kan Jadi dia bisa Berbagai posisi Bisa finishing Kayak gimana aja Itu yang dicari Itu kan kalo misalkan weak foot 5 per 5 tuh Dia bisa nendang Kaki kanan Kaki kiri kan Maksudnya kan Bener gak sih Iya bener Iya kan Jadi dia Mau Posisi kayak gimana Bisa nendang Bisa finishing nya bagus Itu kelebihan R9 Nah itu temen-temen ya R9 UC bio mirip sebenernya Cuman R9 lebih Gak di tinggi doang ya Tinggi lebih Kalo sekarang berarti Base ST adalah R9 Yang kedua mungkin Se bio ya Bisa dibilang Iya Erling Haaland buat gue Erling Haaland Oke mantap Buat gue Erling Haaland Iya sih Iya sih Walaupun sekarang Erling Haaland belum lagi Keluar ke artunya kan Setelah TOTS ya Artu barunya Belum ada kan Tapi TOTS yang 98 Itu menarik Meng Mail Menarik ya Kenapa menarik Kenapa aku Kenapa aku Milih yang Erling Haaland Team of Decision Yang 98 Ketimbang yang 99 Karena dia itu Punya traits Yang gak ada Di semua kartu Erling Haaland Kalo misalkan Mang Mail Cek Jadi gue cek lah Iya Jadi dia itu ada Traits Flare Nah Itu yang bikin enak tuh Itu apa emang Emang kasinya Lebih ke apa tuh Trits Flare itu Berguna Kalo misalkan Flare itu Gambarnya itu Yang ini Yang kayak Orang Mohak Yang kepala Orang Mohak Itu Itu tuh Berguna Itu untuk Create Chancenya itu Lebih besar Setiap dia Ngeluarin Skill move Passing Shooting Gerakan-gerakan Pokoknya kayak Left stick dribbling Jadi itu Lebih Create chance Itu lebih tinggi Gitu loh Ketimbang orang yang Gak punya Apa namanya Trade skill Flare itu Jadi kalo misalkan Dia ngeluarin skill move Itu create Change Berhasilnya itu Lebih besar Gitu loh Ibaratnya Terlepas Terlepas dari Stats attribute Kayak misalkan Shootingnya udah bagus Atau dribblingnya udah bagus Atau passingnya udah bagus Ditambah itu Create change nya itu Lebih 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 tinggi lagi Untuk berhasilnya Gitu Berarti Berarti kalo misalkan Aku lagi main nih Ini berarti ilmu banget Misalkan aku lagi main nih Ngeskill move Tapi skill Si pemain yang gak ngeluarin skill move Berarti itu Gara-gara itu Ada Ada ngaruhnya kesitu Ada ngaruhnya kesitu ya Emang kadang Jadi Iya kadang gitu Kenapa Iya kenapa Kartu Apa namanya Left wing Siapa sih itu namanya Leo 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 Pernah ketemu Leo kan Mangmail kan Iya aku punya Leo yang Teotes Lincah Lincahnya kayak gimana tau kan Tau Tau Padahal dia gak punya speed dribbler Iya kan Tapi dia setiap ngeluarin skill move Ibaratnya kayak licin aja gitu Betul Betul Karena dia punya Karena dia punya Threat skill flare itu Oh Oke Ilmu nih guys Ilmu Daging Daging nih Bener gue juga belum tau Jadi emang Threat ini sangat memakaruhi gameplay ya Bener Jadi Threat itu Gak gimmick Gak gimmick Gak gimmick Cuman hiasan doang Gitu kan Oke Iya Oke 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 Jadi itulah Jadi kan Rada-rada bikin pusing Kemarin tuh sempet bilang kayak gini Sempet bilang kayak gini Main FC Mobile itu Kalian Harus Merhatiin Stats Attribute Tapi Gak juga Harus Ngeliat Stats Attribute Doang Nah lu Pusing gak lu Kayak gitu Pusing Pusing kan Ya emang pusing Bikin pusing main FC Mobile ini Ada Knowledge Knowledge yang harus kita paham Knowledge yang Iya bener Banyak lah Banyak hal gitu Dan mungkin temen-temen bisa pelan-pelan Kalau misalnya kalian Apa namanya Pengen tau dari streamer Streamer yang Kalian Sering tontonin Tanya aja gitu Mungkin mereka juga tau lah Pasti kayak contohnya Bang Iki nih Kalau Kalau gue sih jujur gak tau Apalagi kalau misalnya udah ada yang nanya Bang Rekomendasi Pemain harga Misalkan ST harga 60 juta Itu gue bingung Karena gue tuh jarang ganti pemain Jaring beli Jadi contoh Gue udah hampir 2 bulan Dari event Euro Sampai sekarang ST nya masih Penandutores Belum diganti-ganti kan Jadi gue gak tau harga yang lain Ditambah kemarin Bebang ya jadinya ya Kalau udah ditanya gitu ya Iya Ditambah lagi kan kemarin Sempat kayak market crash gitu kan Full biru kan market Otomatis harga makin turun Karena Pemain overall 98 Full biru Ya gitulah yang terjadi Terdiri market crash Ya 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 tau 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 Ya buat temen-temen Satu-satunya aku juga Bingung ya Bang kapan market crash Kapan market crash Market crash ya Paling kalau misalkan ada event baru kan Ada pemain baru Yang Pemain lamanya Overall 99 98 Mungkin nanti kalau misalkan ada Ada Overall 102 Yang overall 100 Ya 102 Overall yang 99 Jadi Menurun Gitu kan Jadi full biru Karena dijual Gitu lah Itu Pinter-pinteran itu Pinter-pinteran sih Walaupun Bisa dibilang Game ini tuh Game bola Tapi Untuk nge-manage squadnya Tetap harus Aktif Ngeliatin market Karena kalau enggak Uang yang kalian punya Di satu pemain itu Bakal terkikis Lama-lama Dari Adanya Kartu-kartu yang baru Setiap keluar Gitu loh Jadi tetap harus Merhatiin market juga Emang main game ini Iya sih Bener-bener Apalagi ya Kalau saran dari Aku sih Kalau misalkan Beso nih Akan hadir event retro Jangan langsung Beli pemain Jangan langsung Tunggu argument Jangan Jangan Iya kalau misalkan Untuk beli pemain mah Jangan sih Enggak dianjurin Langsung di hari-hari itu ya Iya Enggak Ini lagi-lagi nih ya Emang mail ya Kadang-kadang Malah jadi Gini Entah Mungkin maksudnya Kalau misalkan Content creator Untuk Menyelesaikan event itu Di awal Ya oke Karena dia mungkin Pake FC point Entah dia nge-boost Pake apa Dan lain-lain Itu kan Bisa terjadi kan Betul Nah Ini tuh kadang-kadang Player jadi Berasumsi Kalau misalkan Event baru keluar Harus buru-buru Ditamatin Gitu loh Padahal Lo gak perlu Kayak gitu bro Lo gak perlu Hari-hari event itu keluar Langsung punya Semua kartunya Enggak Enggak juga Enggak perlu Kalau misalkan Malah kayak gitu Malah gak bisa nikmatin Akhirnya ujung-ujungnya Malah bingung nanti Kayak event Kayak event HOL Diburu-buru Tamat Tamatin Tamatin Akhirnya Eventnya udah berjalan Berapa hari Baru berapa hari Udah bingung Mau ngapain Bener Jadi nikmatin aja Nikmatin aja Grindingnya Pelan-pelan aja Gak ada yang harus Gak ada yang nyuruh Untuk langsung Kayak sehari Pokoknya lo harus tamat Eventnya Gak ada Ini bukan perlombaan Temen-temen ya Bukan perlombaan Iya bener Dan terjadi di Event Dynasty ini Karena pengen beres Termasuk gue juga Mang Iki Gue bikin konten Bocoran-bocorannya ya Itu di Itu Kalo gak salah Dua hari Semenjak launching event itu Yang Dynasty Itu udah beres Udah Udah kami Sampai Akhirnya kan Pilih yang Hadiah kan Sampai Mas Erano Gue udah pilih Itu di hari kedua Jadi kayak Hari ketiga kemudian Kayak Ngapain lagi ya Gapan event Reto Datang Gapan Ini bingung Tapi ya Walaupun Sebenernya ya Kalo kalian Kalo temen-temen ya Tau Itu tuh kan Dari Ada tiga ya Ada tiga bagian ya Mang Iki ya Iya tiga bagian Setiap bagiannya itu Setiap fotonya Misalkan dapet games Itu lumayan kan Dapet games Dapet kartu Yapek Gak tapi kecil juga sih Kecil juga Berarti benar Itu gue gak salah Gak nyesal Gak nyesal bikin Kalo ini Kalo ini bener Kalo ini Bang Mail bener Karena Dynasty Hadiahnya Yang setiap kotaknya itu Kalo misalkan Dapet permata pun Hadiahnya total-totalnya itu Paling gak nyampe Seribu games Dan Gak nyampe Seratus lima puluh Koin Kecil Kecil ya Jadi bener temen-temen Aku gak jadi nyesal Temen-temen Udah Si bocoran ya Gak apa-apa lah Oke Bang Iki Ini udah Hampir sekitar 45 menit ya Lebih sih sebenernya Tadi Ada Error-error juga Temen-temen ya Jadi Ajarin lah Bang Iki ya Masih Podcast Ini seninya Ini seninya Progress it ya Yang tadi kita Iya Itu dia Bang Iki Terima kasih banyak Untuk temen-temen Di episode pertama kali ini Bang Iki FMD Makasih banyak Udah ngasih banyak insight Dan juga ilmu juga Dan ini dia temen-temen Setiap manusia Punya kekurangan Kelebihan Punya apa ya Kayak Jangan berhenti belajar lah Gue juga banyak belajar hari ini Dari Bang Iki Tentang tadi Apa Event retro Ternyata adalah Sinyal akan reset Terus yang kedua Trades Hallan Yang tadi semen-men Gue sumpah Terus ini Gue bakal Apa namanya Beli Hallan Langsung Langsung Kalau Terima kasih Johan Kalau di list nih May Iki kan tadi list R9 Erling Hallan Johan Cruf Masuk ke urutan berapa Yang TOTS Johan Cruf TOTS Johan Cruf Johan Cruf Barang R9 sih Karena emang enak juga Gue gak jadi GTS Soalnya ST gue sekarang Projek Johan Cruyff Johan Cruyff sama R9 Satu-satu Oh udah Tapi itu di akun kedua Oh di akun kedua Iya yang tadi yang kita bahas Kalau misalkan akun-akun Yang gak top up itu Lebih uang Iya bener Gatau kenapa Sumba Tapi kalian cobain Buktiin aja sendiri ya Oke Makasih banyak untuk mengikuti Di episode pertama Casey Corner ini Terima kasih banyak Mungkin next Kita bisa Ngobrol lagi Dan Pasti gak akan sekali Aku undang Akan berkali-kali Terima kasih Bang Mail Nanti kita ngebahas yang lain Mikey kalau sekarang Yang tadi pembahasannya Kalau yang lain Beda lah Pokoknya untuk Mikey Sehat-sehat terus Terima kasih banyak ya Untuk teman-teman Amin Terima kasih juga buat Bang Mail Udah ngundang FMD Untuk menjadi Tamu pertama dari Mail Casey Podcast kali ini Iya Sehat-sehat buat Bang Mail Dan semoga podcastnya Lancar dan makin rame Amin Makasih banyak ya Mikey ya Dadah Ya Bang Mail Terima kasih